Di segmen terakhir ini tentu saja para regulator dan juga pengusaha maupun masyarakat tentunya harus memahami kondisi saat ini terutama adalah kondisi perekonomian dan di bentuknya DES ini tentu saja perlu pemahaman semua pihak agar kebijakan yang akan dibuat ke depan atau mengatasi hal ini bisa sama-sama diatasi. Kalau gitu kita melihat di segmen ini Pak, kalau masyarakat sebagai pekerja nih Pak, kan mereka tuh kalau kita lihat sekarang udah tuntutannya naik UMR padahal ekonomi lagi seperti ini gitu ya, mestinya mereka memahami seperti ini ya. Nah jadi mungkin Pak dari pengusaha dulu nih perlu melihat seperti apa sih masyarakat utama adalah pekerja di sektor TPT dan juga sepatu. Ya sebenarnya pekerja kalau dari sisi pengusahanya, kalau kita ada komunikasi yang baik, menjelaskan kos, kan kos itu kan juga termasuk bagian mereka, itu mereka bisa mengerti, mengerti sekali kok. Berarti pengusahanya ya harus memberikan komunikasi yang baik kepada karyawannya agar mereka memahami begitu ya. Artinya perjuangan pekerja kita juga ingin pekerja lebih sejahtera sih. Kalau yang bisa mencerahkan pekerja sebuahnya hasil pekerja itu sendiri sebuahnya. Oke, itu yang paling penting ya. Nah pengusahanya sendiri mesti ngapain nih Pak? Pengusaha sendiri itu harus bisa melakukan satu perhitungan-perhitungan yang di pemasaran nih, khususnya di pemasaran. Yang bisa konjuniti tetap berproduksi terus. Karena yang dijaga harus kerja terus. Artinya efisiensi ya, efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan gitu ya. Pasar, justru itu kita mengimbau kepada retailer itu lebih baik pakai barang dalam negeri dibandingkan harus import gitu ya. Karena yang kalau diimpor kan yang disehterakan pekerja yang di sana, bukan pekerja di sini. Jadi produksi dalam negeri perlu digerakkan. Perlu digerakkan ya. Karena itu menjadi yang utama lalu juga menggunakan produksi dalam negeri ya. Artinya kita sebagai konsumen nih misalnya kita sekarang kan pakai batik ya. Jadi bagaimana produksi dalam negeri ini harus kita gerakkan ya. Atau hampir semua merdunnya juga sudah diproduksi di dalam negeri. Benar, benar. Itu yang harus dikembangkan. Dulu kan kita bilang cinta Indonesia, produk Indonesia 100 persen ya. Tapi harus beli. Betul, betul. Jangan cinta aja, beli. Beli ya. Jadi jangan kampanye aja tapi beli gitu ya. Oke, itu dari sisi konsumen ya. Nah dari sisi regulator Pak, ini apa sih yang sekarang selain DES ini gitu ya, apa sih himbauannya bukan hanya dari BKPM aja Pak, tapi juga dari semua regulator ini harus bersama-sama berganding tangan untuk menyelesaikan persoalan sektor ekonomi kita nih Pak. Jadi semua tak akan tahu sekarang ini ekonomi lagi turun. Dan memang banyak perusahaan-perusahaan juga yang bermasalah. Ada masalah lah. Jadi saya kira baik Pemda, pemerintah pusat itu jangan menambah beban lagi. Jadi ini seharusnya sama-sama kita membantulah gitu loh. Menanggung bersama ya, menanggung bersama gitu. Jadi kalau kita ikut lagi di situ, mungkin menambah cepat nih. Jadi itu tadi, kalau ada permasalahan, buka dirilah. Pemda, ada permasalahan, perizinan kek atau apa kek di situ, dibantulah. Jadi termasuk juga sekarang ada investasi baru ke daerah, silakanlah buka pintu lebar-lebar lah. Jadi ini adalah jamannya kita adalah untuk membantu. Jadi kalau kita berkolaborasi untuk membantu ya usaha gitu. Jadi jangan sampai kita ini saling, biasanya kalau ada permasalahan, saling menutup diri. Bukan itu masalah saya. Tapi kalau ada nanti sesuatu, itu bagian saya gitu. Jadi sebetulnya ini adalah masa-masa kita sharing lah semuanya. Jadi kalau ada permasalahan perusahaan yang existing, coba sama-sama. Karena permasalahan itu ada di pusat, bisa juga di daerah. Kemudian kepada pengusaha juga sebetulnya itu komunikasi dengan karyawan. Sebetulnya itu penting. Karyawan dan regulator ya. Kadang-kadang regulatornya tidak diberikan berita tentang apapun, tiba-tiba sudah menghilang saja perusahaan. Dan kami membuka diri, kami membuka diri dan yakinlah bahwa kami tidak akan menjebalkan informasi ini. Dan tidak akan menambah beban kalian. Justru kita ini mau cari solusi, bukan menambah masalah. Jadi kita tahu sudah banyak masalah di sana. Gimana Pak Benny, yakin nggak dengan kepercayaan kepada pemerintah gitu? Karena kalau kita lihat nih, tadi kasus pajak, dikejar-kejar pajak, orang menjadi takut. Nah ini bagaimana supaya orang itu nggak takut dengan pemerintah atau birokrasi dalam hal ini? Saya kira sih saat ini mungkin saya mengharap pemerintah menjadi betul-betul, menjadi partner, bukan menjadi momok ya. Jadi kita ini kan ayam disuruh bertelur, nanti kita bagi telurnya. Jadi jangan dipelintir kakinya, nanti kita kembar telurnya gitu. Malah mati gitu. Nggak jadi betul-betul malah mati ya. Jadi saya lihat sih keinginan pemerintah cukup, sudah dibuktikan beberapa lah ya. Misalnya pembayaran dalam negeri sudah supaya rupiah, ya kan? Nah ini kan kita mau menegakkan rupiah di rumah sendiri. Ya, penguatan sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Kita berharap ini akan terus-menerus ya. Terus, terus. Tidak mengelamah kembali. Nggak boleh berhenti Bu, karena tantangannya cukup banyak dan selalu berubah. Jadi itu harapannya dari pengusaha ya. Jadi dengan DES ini, pengusaha punya keyakinan bahwa ini bisa menyelesaikan masalah jangka pendek. Yang ternyata bahwa memang banyak masalah-masalah ketika ekonomi dunia sedang mengalami persoalan gitu ya. Jadi melengkapi. Melengkapi ya, oke. Pak, DES ini mulai berjalan kan baru di launching ya Pak ya. Nah, kemisdeman mulai sosialisasi. Sampai kapan nih sosialisasinya Pak? Sosialisasi cuma dua sebenarnya. Udah di Jakarta tanggal sembilan kemarin sama di Semarang. Udah selesai itu. Tentunya sekarang setelah itu kami akan coba proaktif ya. Tadi bicara dengan asosiasi, mana kira-kira yang ini. Jadi bisa juga kami proaktif. Memanggil perusahaan-perusahaan yang quote-unquote diperkirakan itu sedang misalnya merumahkan karyawan. Kan ini ada tanda-tanda sebetulnya. Merumahkan karyawan. Belum nutup merumahkan karyawan. Mengurangi jam kerja. Mengurangi jam kerja. Itu bisa kita ajak diskusi. Jadi supaya mereka pun, oh iya ada yang perhatian ya. Jadi orang sebetulnya dikasih perhatian juga biasanya itu timbul semangat. Tapi kalau dibiarkan saja, nggak ada yang kary itu, nggak bisa tambah kolaps. Baik Pak Azhar dan Pak Beni, terima kasih banyak hal yang sudah kita angkat. Mudah-mudahan desk khusus menolak gelombang PHK ini bisa tercapai. Dan kemudian ke depan kita cepat recovery sehingga industri bisa kembali hidup sehat. Baik, terima kasih. Ya Pak Misa, dari kesimpulan pembicaraan tadi, bahwa kita melihat bahwa desk khusus untuk mengurangi gelombang PHK khususnya di tekstil dan juga sepatu ini bisa menjadi awal dari menyelesaikan persoalan pengusaha di mana yang sudah mulai mengalami persoalan-persoalan dalam jangka pendek. Dan kita berharap dengan adanya desk ini bisa memperbaiki kembali industri tekstil dan sepatu di Indonesia tapi juga mungkin industri-industri lain yang sedang mempunyai masalah sehingga ada keterbukaan antara pemerintah, pengusaha, dan tentunya juga para karyawan supaya tidak menjadi korban dalam hal ini. Ya kita berharap desk ini akan semakin berperanan di dalam persoalan-persoalan PHK. Ya Pak Misa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Afilyani, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.